Jodoh si Matukeranjang J.I.I.D. 8 Muli, engkau memang sungguh jahat seperti iblis. Karena engkau sudah mencengkeram aku, maka sebaiknya engkau katakanlah apa yang akan kau lakukan selanjutnya dan mengapa pula kau lakukan semua ini. Engkau tidak perlu tahu mengapa aku melakukan semua itu, akan tetapi kau boleh mengetahui apa yang selanjutnya kami lakukan dengan harapan engkau tidak akan banyak bertingkah kalau engkau ingin melihat keluarga Chia selamat semua. Besok, pernikahan kita langsungkan dengan meriah, dan demi menjaga baik nama Chien Ling Pai, engkau harus memperlihatkan wajah gembira, tidak muram, hem. Lalu bagaimana tanggal satu bulan depan, ah, kau takut akan kedatangan empat perguruan besar itu tentu mereka akan mengirim wakil-wakil yang tangguh, bahkan mungkin ketua mereka sendiri yang akan muncul. Bagaimana aku akan menghadapi mereka, ah, 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 tidak perlu takut. Ada kami yang akan menghadapi mereka, diam-diam kiasan merasa girang. Iblis bertina ini dan kawan-kawannya, yaitu orang-orang Teg Iang Kau, akan menghadapi para utusan empat perguruan besar. Tentu iblis bertina ini dan kawan-kawannya akan dapat dibunuh. Kalau begitu bagus sekali. Aku mengharapkan bantuanmu untuk menghadapi mereka Moli, katanya girang. Wanita itu tersenyum mengejek. Hai, jangan mimpi, kian-san. Jangan salah sangka. Aku hendak menghadapi mereka sebagai istrimu, ingat wajah yang tadinya gembira dan penuh harapan, menjadi muram lagi. Kalau iblis bertina ini menentang para utusan itu sebagai istrinya, berarti makin celaka lagi bagi nama baik Chin Ling Pai. Sudahlah. Biar aku mati di tangan mereka katanya menarik napas panjang. Jangan cemas, suamiku sayang. Serahkan saja kepada istrimu ini dan semua akan berjalan dengan beres, kata pula Bihawa dan wanita itu menjatuhkan diri di atas pangkuan kiasan. Pria ini tidak mampu berbuat apa-apa. Selain dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan wanita ini dengan mudah, juga andai kata dia mampu membunuhnya, di sana masih ada tiga orang guru wanita ini yang lebih liai lagi, yang setiap waktu akan dapat membunuh seluruh keluarga Chia yang menjadi tawanan mereka. Dia pun lalu menyerah saja, menyerahkan segalanya kepada Tuhah. Bagaimanapun juga, dia hanya mengharapkan agar keluarga Gulnya semua selamat, juga agar nama baik Chin Ling Pai tidak sampai tercemar. Untuk semua itu, kalau perlu dia siap mengorbankan nyawanya sendiri. Pada keesokan hari lia, pernikahan itu dirayakan dengan meriah dan semua tamu memuji kecantikan pengantin wanita yang mereka memberi selamat kepada Gopang Chu yang dikatakan beruntung sekali, dalam usianya yang sudah 42 tahun mendapatkan jodoh seorang gadis yang masih muda dan amat cantik itu. Tak seorang pun di antara para tamu, tentu saja bukan tamu yang menjadi kaki tangan dan bahkan orang-orang pekelian kau yang menyamar sebagai tamu, tahu bahwa di balik wajah cantik jelita dan bentuk tubuh yang menggeirahkan itu bersembunyi iblis sendiri yang amat keji, jahat dan kejam. Setelah Bihawa secara sah menjadi istrinya, terjadilah perubahan besar-besaran di Chin Ling Pai. Belasan orang murid Chin Ling Pai lenyap secara aneh tanpa meninggalkan bekas, dan kini di HWA menerima lebih dari 20 orang anggauta Chin Ling Pai baru yang bukan lain hanyalah anak buah pekelian kau yang menyelunduk dan diterima sebagai anggauta baru Chin Ling Pai. Tentu saja Kiansan menjadi gelisah bukan main. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan murid-murid Chin Ling Pai yang lenyap, dan yang lenyap itu adalah murid-murid Chin Ling Pai pilihan yang setia kepada Chin Ling Pai. Dia merasa dikepung musuh, tidak mempunyai seorang pun yang dapat diajak bicara dan dimintai bantuan. Bahkan Bihawa mengancam jika dia menghubungi seorang murid Chin Ling Pai dan bicara mencurigakan, maka murid itu akan dibunuh. Maka, Kiansan sama sekali tidak berdaya. Chiok Gun yang menjadi seperti mayat hidup itu oleh Bihawa ditugaskan untuk memata-matainya, sehingga setiap gerak-geriknya, kalau tidak bersama Bihawa, tentu diamati oleh Chiok Gun yang kini menjadi orang yang sama sekali tidak dapat dia percaya itu. Kalau dia menuntut agar keluarga Chia dibebaskan seperti yang dijanjikan Bihawa, selalu wanita itu mengatakan urusannya di Chin Ling Pai belum selesai. Tunggu sampai tanggal satu bulan depan. Sesudah itu, tentu keluarga gurumu itu akan kami bebaskan, kata Subi Hwa. Akan tetapi wanita ini tidak menolak kalau Kiansan meminta agar dia membuktikan dan menyaksikan sendiri bahwa keluarga gurunya masih selamat. Melalui lubang, mengintai dan melihat dengan hati lega bahwa kakek Chia Kong Liang, Suhegnya Chia Hui Song dan istri Suhengnya, Cheng Sui Chin, dan putera mereka, Chia Kuibu, memang dalam keadaan sehat. Bahkan tiga orang tokoh Chin Ling Pai itu nampak bersihulian, mungkin untuk mengumpulkan tenaga dan menjaga kesehatan tubuh mereka. Waktu berjalan dengan amat cepatnya dan tanggal satu yang ditunggu-tunggu itu pun tibalah. Sejak tiga hari yang lalu Kiansan sudah amat kelilisah, tidak enak makan, tidak nyenyak tidur, menanti hari itu dengan hati tegang. Dia bukan tegang akan ancarnan terhadap dirinya, melainkan merasa tegang akan nasib keluarga Chia dan juga nasib nama dan kehormatan Chin Ling Pai. Dia sendiri tidak tahu apa yang dapat dia lakukan kecuali mentaati perintah Bihawa yang kini telah menjadi istrinya. Pagi-pagi sekali Bihawa telah menyuruh Kiansan memanggil semua anggauta Chin Ling Pai hadir dan Kiansan Tau Ban Wadi antara mereka, sedikitnya ada 20 orang anggauta baru yang tentu saja merupakan anak buah Bihawa yang diselundupkan. Dia pun seperti telah dipesan oleh Bihawa yang saat itu juga berdiri di samping kanannya sedangkan Chok Gun berdiri di samping kirinya, memesan kepada semua anak buah untuk bersiap-siap dengan senjata mereka dan ikut menyambut tamu. Akan tetapi, kalian dilarang untuk bergerak, kecuali kalau ada perintah dari Kuk Yansan menutup pesannya dan penutup pesannya itu keluar dari hatinya sendiri, bukan seperti yang dikehendaki Bihawa. Akan tetapi wanita itu hanya mengangguk-angguk saja. Sebelum matahari nempak, para murid Chin Ling Pai sudah siap-siaga, dengan senjata tergantung di pinggang, mereka membentuk barisan yang berjajar dari pintu gerbang sampai ke depan bangunan induk yang menjadi pusat perkumpulan Chin Ling Pai. Sisanya membentuk barisan di belakang Seng Wakil Ketua. Gou Kiyansan yang selalu didampingi istrinya, Subi Hwa, dan pembantu utamanya, Chok Gun, sudah duduk di ruangan depan, menanti datangnya tamu. Tidak lama mereka menanti. Rombongan tamu-tamu itu datang. Dan kiranya mereka itu seperti sudah berjanji lebih dahulu, datang bersama-sama. Rombongan Godi Pai yang kini terdiri dari 10 orang, tetap dipimin oleh Poa Chin An. Rombongan Butong Pai terdiri dari 7 orang dipimpin oleh Tong Gi Chin Jin. Rombongan Kun Lun Pai terdiri dari 5 orang Tosu dipimpin oleh Yang Tek Tosu. Dan rombongan dari Siaulim Pai, masih tetap 2 orang saja, yaitu Tian Hok Hwasyo dan Tian Kahi Hwasyo. Mereka memang merupakan rombongan-rombongan tersendiri dan berkelompok, namun mereka datang pada waktu yang sama dan berbondong mereka memasuki pintu gerbang yang di kanan kirinya terjaga oleh murid-murid Chin Ling Pai yang berdiri di kanan kiri seperti menyambut datangnya tamu agung. Setelah rombongan tiba di pelataran yang luas dari rumah eduk Chin Ling Pai, mereka berhenti dan dari dalam keluarlah gau kiasan yang didampingi Subi Hw.A. di sebelah kanannya dan Chok Gun di sebelah kiri hia. Wajah kiasan nampak agak pucat dan alisnya berkerut, akan tetapi istrinya Subi Hw.A. tersenyum dan wajahnya cerah dan nampak cantik sekali. Di sebelah kiri wakil ketua itu, Chok Gun berdiri seperti patung yang wajahnya dingin. Gau kiasan berhenti di anak tangga teratas, lalu mengangkat kedua tangan memberi hormat kepada semua tamu yang berkelompok, berdiri dengan tegak di pelataran itu. Selamat datang, Chui telah datang memenuhi janji dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selama satu bulan, Gau Pangcu, cukup tak perlu berpanjang lebar bentak Po A Chin An tak sabar. Kami telah memberi waktu satu bulan. Cepat keluarkan Jai Hanam Si Lui itu untuk ku pakai bersembah yang depan. Makam Putriku Pinto juga minta agar para pembunuh murid Pinto diserahkan kepada Pinto, kata Tee Yong di Cing Jin. Benar. Mereka yang mengeroyok dan melukai murid Kun Lun Pai juga harus cepat diserahkan. Dan sekarang juga kata pula yang tektosu penuh semangat. Omi Taut. Gau Pangcu, apakah para murid Chin Ling Pai yang telah melakukan penghinaan terhadap Pincheng berdua sudah diberi hukuman tanya pula Tian Ho Kho Siu. Kembali Tian San mengangkat kedua tangan ke depan dada memberi hormat. Wajahnya semakin muram, akan tetapi tidak ada jalan lain baginya kecuali bersikap dan bicara seperti yang telah dipesankan di HWA kepadanya. Harap Cui sudi memaafkan saya. Kalau ada murid Chin Ling Pai Yarik bersalah, dia pasti dihukum. Pelaksanaan hukum itu hanya kami yang berhak melakukan, dan urusan para murid Chin Ling Pai adalah urusan dalam kami sendiri. Harap Cui tidak mencampuri dan percayalah kepada kami. Kami pasti akan menghukum murid-murid kami yang bersalah. Omongan apa itu? Keluarkan mereka yang bersalah. Setidaknya, kami ingin melihat dia yang membunuh murid Pincheng kata Tiong di Chin Jin yang galak. Aku pun ingin melihat macamnya dia yang telah menyebabkan kematian anakku Poa Chin An juga berseru marah. Keluarkan mereka yang bersalah yang Tek Tosu juga berkata dan anggauta semua rombongan mengacung-ngacungkan tangan menuntut agar para murid Chin Ling Pai yang bersalah dikeluarkan di es itu. Omito Hutian Hok Hwesyo berseru lantang, namun amat lembut. Apakah Gopang Chu masih hendak melindungi mereka yang bersalah walaupun murid sendiri kini di HWA yang melihat suaminya tidak mampu bicara lagi, mengangkat kedua tangan depan dada lalu bersuara nyaring karena ia menggunakan tenaga KHI Keng. Cui adalah orang-orang gagah di dunia persilatan, mengapa hendak menggunakan tekanan kepada suamiku yang tidak berdaya? Cui tentu tahu bahwa suamiku hanyalah seorang wakil ketua. Sebaiknya Cui menanti sampai ketua Chin Ling Pai datang, yaitu keluarga Chia yang sejak turun-temurun telah menjadi ketua Chin Ling Pai. Harap jangan mendesak suamiku sejenak semua orang diam karena dari suaranya saja mereka tahu bahwa istri Gopang Chu ini juga pandai ilmu silat. Dan ucapannya itu agaknya masuk di akal dan beralasan. Juga para murid Chin Ling Pai yang asli menganggap bahwa istri Gopang Chu itu ternyata setia pula terhadap Chin Ling Pai. Akan tetapi, seperti sudah diduga sebelumnya oleh di HWA yang cerdik, para pemimpin rombongan itu, terutama rombongan Gobi Pai dan Butong Pai yang kematian murid mereka, tidak mau menerima alasan itu begitu saja. Kami sudah memberi waktu sebulan. Pembunuhan aku harus diserahkan sekarang juga teriak Poa Chin An. Benar, kami pun menuntut agar pembunuh murid Pinto diseret ke sini sekarang. Yang bertanggung jawab adalah Gopang Chu, bukan para tokoh pimpinan Chin Ling Pai yang waktu itu tidak berada di S ini diam-diam di HWA Girang sekali karena semua berjalan sesuai dengan rencananya. Hem, Cui terlalu mendesak. Sebagai wakil ketua, suamiku tentu saja tidak berani mendahului ketua dan pelaksanaan hukum terhadap para murid menanti sampai ketua datang. Kalau suamiku tidak dapat menyerahkan murid-murid Chin Ling Pai, Cui hendak melakukan tindakan apakah pancingan ini segera mendapat sambutan, mula-mula dari Poa Chin An sendiri. Aku menuntut agar pembunuhan aku diseret ke S ini dan diserahkan kepadaku. Kalau tidak, terpaksa kami akan membunuh semua murid Chin Ling Pai karena pembunuhan aku tentu seorang di antara mereka benar sekali. Kami pun akan bertindak, membasmi Chin Ling Pai yang menyeleweng tadi kiasan sudah memesan kepada para murid Chin Ling Pai agar jangan bergerak sebelum dia perintahkan, akan tetapi tiba-tiba saja, belasan orang murid Chin Ling Pai sudah menghunus pedang dan mereka berlompatan ke depan. Melihat ini, Kian San terkejut sekali dan beberapa kali dia membentak agar para murid itu mundur. Akan tetapi, mereka tidak mau mundur bahkan maju dan bersikap hendak menyerang rombongan para tamu yang tentu saja menjadi marah dan mereka pun siap untuk melawan. Di HWA tersenyum. Inilah yang ia kehendaki dan memang ia yang memesan kepada anak buahnya yang diselundupkan menjadi anggauta Chin Ling Pai untuk mendahului menyerang para tamu. Kalau nanti terjadi pertempuran, dan akibatnya banyak murid Chin Ling Pai tentu tewas, bahkan kiasan juga akan ia usahakan supaya tewas, baru ia akan membebaskan keluarga Chia. Dan kalau melihat betapa Chin Ling Pai dibasmi oleh orang-orang dari empat perguruan besar itu, pasti keluarga Chia tidak akan mau sudah begitu saja dan akan terjadilah permusuhan yang semakin hebat. Inilah yang dikendaki para pimpinan Pek Lian Kau. Sudah terlalu sering para pendekar Chin Ling Pai, juga keluarga Chia, membuat rugi Pek Lian Kau di mana-mana, menentang dan menjatuhkan banyak tokoh Pek Lian Kau. Melihat para murid Chin Ling Pai maju dan bersikap menentang, para murid rombongan tamu utut pun berlompatan maju dan terjadilah perkelahian yang hebat. Pada saat itu, nampak bayangan berkelebat di susu seruan nyaring melengking, tahan semua senjata. Aku ketua Chin Ling Pai datang dan dengarkan dulu kata-kataku melihat seorang gadis berusia kurang lebih 21 tahun muncul begitu tiba-tiba dengan suara yang amat nyaring, semua orang terkejut. Rombongan tamu yang tadinya sudah mulai bertempur, ketika mendengar teriakan ini, berlompatan ke belakang menghatikan serangan mereka. Akan tetapi, belasan orang murid Chin Ling Pai masih belum mau berhenti bergerak, bahkan karena gadis itu menghalangi mereka, kini lima orang di antara mereka menggerakkan pedang menyerang gadis itu. Gadis itu bukan lain adalah Chia Kui Hong. Melihat lima orang yang nampaknya seperti orang-orang Chin Ling Pai menyerangnya dengan pedang, ia menjadi kaget, heran dan juga marah sekali. Gadis itu bergerak cepat laksana burung walet, tubuhnya berkelebatan di antara es inar pedang lima orang itu dan begitu kaki tangannya bergerak cepat, lima orang itu berpelantingan ke kanan-kiri dan mengadu-adu sambil meringis kesakitan dan pedang mereka pun terlempar. Kui Hong melihat betapa masih ada belasan orang yang agaknya hendak menyerangnya, akan tetapi pada saat itu terdengar suara wanita. Hentikan perkelahian dan belasan orang itu pun berlomcatan mundur, berbaur dengan para murid Chin Ling Pai yang lain. Kui Hong cepat menoleh dan melihat bahwa yang mementak tadi adalah seorang wanita cantik yang berdiri di sebelah kanan susoknya atau juga wakilnya, yaitu Gou Kian San. Kian San cepat memberi hormat kepada murid keponakan itu, karena biarpun tingkatnya lebih muda, Kui Hong adalah ketua Chin Ling Pai. Pang Chu baru pulang katanya dan suaranya menggetar karena ada keharuan, kegembiraan dan juga kegelisahan terkandung dalam suaranya itu. Susiok, apa artinya semua ini? Siapa wanita itu Kui Hong menuding kepada bihawe ayang tersenyum manis? Iya, iya ini adalah istriku Pang Chu, isterimu. Hem, dan siapa pula orang-orang yang menyerang Kui ini mereka, para murid Chin Ling Pai, Kui Hong melangkah maju dan lima orang itu yang melihat betapa kini para murid Chin Ling Pai menjatuhkan diri berlutut ke arah gadis itu dan menyebut Pang Chu, juga berlutut dan mereka ketakutan melihat ketua itu melangkah mendekati mereka. Murid-murid Chin Ling Pai, kenapa aku tidak pernah melihat mereka? Dan kalau murid-murid Chin Ling Pai, mengapa menyerang aku, ketua mereka sendiri? Apakah kalian sudah gila semua Kui Hong marah bukan main? Maafkan mereka, Pang Chu. Mereka adalah anggauta-anggauta baru, maka belum mengenal Pang Chu, bihawe asambil mengangkat kedua tangan memberi hormat kepada Kui Hong. Akan tetapi, dengan alis berkerut Kui Hong tidak menanggapinya, sebaliknya gadis perkasa ini meloncat ke atas rambi dan berdiri di depan kiasan, lalu membalikan tibuh mebelakangi wakilnya itu, menghadapi rombongan para tamu. Ia agak terkejut ketika mengenal para tokoh itu. Dengan terheran-heran ia memandang kepada mereka, lalu wajahnya yang tadinya muram itu menjadi cerah, dan ia mengangkat kedua tangan ke depan dada, memberi hormat kepada mereka. Aih, kiranya Jiwi Lo Suhu, kedua guru tua, Tian Hok Hwasyo dan Tian Kahi Hwasyo dari Siao Lim Pai, Tu Tiang, sebutan pendekat Tu, Tinggi Chin Jin dari Butong Pai, Tu Tiang Yang Tek Tosu dari Kun Lun Pai dan juga Loeng Hiong, orang tua gagah, Poa Chin An dari Godi Pai yang hadir. Selamat bertemu dan selamat datang, Cui Locian Pwe, para orang tua gagah, dan maafkan Chin Ling Pai yang telah bersikap tidak selayaknya terhadap Cui. Sebenarnya, apakah yang terjadi? Nampaknya Cui marah dan menuntut sesuatu omitohut. Chia Lihia, pendekar wanita Chia, sudah lama Pim Cheng mengenal keluarga Chia sebagai pimpinan Chin Ling Pai yang gagah perkasa dan berwatak pendekar. Akan tetapi, apa yang terjadi sebulan yang lalu sungguh mengejutkan hati Pim Cheng, kata Tian Hok Hwasyo. Lo Suhau, apa yang telah terjadi omitohut? Tanyakan saja kepada mereka dari Godi Pai, Butong Pai, dan Kun Lun Pai. Pim Cheng berdua sesungguhnya lebih sebagai saksi saja karena yang kami alami tidaklah ada artinya. Po Alon Hiong, apakah yang telah terjadi dengan Godi Pai Bies ini sebulan yang lalu Poa Chin An mengepal tinju? Aih, sungguh membuat orang bisa mati penasaran. Sebulan yang lalu kami datang ke sini dengan rombongan sebagai tamu atas undangan Go Pang Chu yang akan melangsungkan pernikahannya. Akan tetapi pada pagi hari itu, sehari sebelum hari pernikahan dilangsungkan, terjadi sesuatu yang merupakan aib dan juga menghinakam, aib dan penghinaan yang hanya dapat ditebus oleh darah pelakunya Kui Hang terkejut. Lon Hiong, katakanlah, apa yang telah terjadi Poa Chin An menarik napas panjang. Putriku yang bernama Poa Li Win, telah ditangkap seorang murid Chin Ling Pes Si Lui, dibawa ke pondok dan diperkosa. Lui In lalu membunuh diri setelah menceritakan malapetaka itu kepadaku. Nah, katakan, Nona, eh, Pang Chu, tidak pantaskah kalau aku menuntut agar Jahanam Si Lui itu diserahkan kepada kami tentu saja Kui Hang terkejut bukan Ming. Kalau bukan seorang tokoh Gobi Pai yang dikenalnya sebagai seorang yang gagah perkasa itu yang bicara, tentu ia akan marah dan tidak percaya sama sekali, menganggap ucapan itu sebagai fitnah keji. Sejenak ia terbelalak dan tidak mampu mengeluarkan kata-kata saking terkejut dan herannya. Chia Li Hiap, bukan kekejian itu saja yang dilakukan murid Chin Ling Pai, akan tetapi juga murid Pinto yang bernama Bu Kek telah mereka keroyok sehingga tewas ketika berada di sini sebagai anggota rombongan kami, sebagai tamu yang seharusnya disambut dengan baik. Kami datang memenuhi undangan Gou Pang Chu, mengingat akan nama besar keluarga Chia dan Chin Ling Pai. Siapa kira, baru sehari tiba di sini, kami kehilangan seorang anggota kami yang dibunuh oleh murid-murid Chin Ling Pai. Dan sekarang kami datang menuntut Chin Ling Pai menyerahkan pembunuh-pembunuh itu setelah kami memberi waktu satu bulan kepada Gou Pang Chu, Kui Hang kini menjadi bingung. Murid-murid Chin Ling Pai memperkosa seorang tamu wanita dan mengeroyok sampai mati seorang tamu lain? Sungguh tak masuk di akal. Selamanya, sejak ia lahir di situ, sampai sekarang ia berusia 21 tahun, belum pernah ia mendengar ada murid Chin Ling Pai beranimi lakukan kejahatan seperti itu. Makin besar keinginan taunya dan ia pun menahan dasakan dalam hati untuk minta keterangan dari susyoknya, Gou Kian San yang bertanggung jawab selama kepergiannya. Ia harus mendengar keterangan semua pihak selengkapnya. Dan apa yang terjadi dengan rombongan Kun Lun Pai, Toti yang tanyanya sambil memandang kepada Yang Tek Tosu. Sian Chai. Kami selalu menganggap Chin Ling Pai sebuah perguruan yang dipimpin oleh orang-orang bijaksana. Akan tetapi sekarang ternyata telah berubah sama sekali pandangan kami. Dua orang murid Kun Lun Pai ketika menjadi tamu di sini, dikeroyok oleh banyak murid Chin Ling Pai sehingga luka-luka. Dan bagaimana dengan rombongan Xiao Ling Pai, Lo Suhu tanya Kui Hang kepada dua orang Hwasyo itu. Omi Tohut, sebetulnya, apa yang menimpa Pin Cheng berdua tidak perlu Pin Cheng ributkan. Akan tetapi karena Li Hiap ingin tahu, baiklah Pin Cheng ceritakan apa yang telah terjadi sebulan yang lalu ketika Pin Cheng bersama setetian KHI Hwasyo menjadi tamu di sini. Malam pertama kami berada di sini, kami disugui hidangan masakan daging dan arak, bahkan yang membawa hidangan adalah wanita-wanita yang genit dan tidak sopan. Biarpun urusan kecil, namun Pin Cheng yakin bahwa kalau Li Hiap berada di S ini, hal yang aneh itu tidak akan mungkin terjadi, mendengar ini bagaikan akan meledak rasanya Dada Kui Hang. Ia membalik dan kini ia memandang kepada Gou Kian San yang menundukkan mukanya yang pucat. Gou Susiok, engkau sebagai wakilku, engkau bertanggung jawab selagi aku pergi. Nah, katakan, benarkah semua laporan para locian PW tadi Kian San mengangkat mukanya yang pucat? Ingin dia berteriak bahwa semua itu dilakukan oleh orang-orang pekelian kau yang kini menguasai Chin Ling Pai? Akan tetapi dia tidak berani melakukan hal ini, tidak mampu, karena dia harus menjaga keselamatan keluarga Chia. Maka dia begitu bingung sekali. Melihat suaminya menjadi bingung dan tidak mampu menjawab, dihawele lalu memegang lengannya dan mengguncangnya. Sanko, mengapa engkau diam saja? Koko, ceritakanlah saja kepada Pang Cu apa yang selama sebuan ini membuat engkau bingung karena engkau tidak berhasil menangkap, diam Kui Hang membentak. Dalam keadaan seperti ini, ketika Chin Ling Pai berada dalam bahaya, ia dapat bersikap keras terhadap siapapun juga. Susiok, jangan seperti anak kecil. Ceritakan apa yang terjadi titik. Di bentak seperti itu, Bi Hwa mundur dan nampak gemetar, walaupun di dalam hatinya ia marah sekali kepada Kui Hang. Akan tetapi wanita cerdik ini tahu bahwa Kui Hang adalah seorang yang keras hati dan lihai bukan main. Menghadapi lawan seperti ini, harus menggunakan muslihat dan kelembutan, tidak boleh dengan kekerasan. Maafkan saya, saya hanya ingin membantu suami, katanya lirih. Pang Cu, saya memang telah menyaksikan sendiri dan semua laporan itu memang benar. Akan tetapi, selama sebulan ini saya telah gagal menemukan mereka yang bertanggung jawab, gagal menemukan mereka yang telah melakukan semua kejahatan itu. Kui Hang mengerutkan alisnya, menatap tajam penuh selidik ke arah muka kiansan yang ditundukan. Tidak biasanya susioknya ini bersikap selemah ini. Ia mengerling ke arah Bi Hwa, wanita cantik yang menjadi istri susioknya. Wanita itu memandang kepada suaminya dengan pandang mata penuh kekhawatiran. Kemudian, pandang matanya menatap wajah siok gun dan ia pun teringat bahwa siok gun merupakan murid dan pembantu utama Gou Kiasan, yang boleh dipercaya akan kesetiaannya. Su Heng siok gun tiba-tiba ia membentak. Engkau menjadi pembantu utama susiok. Apa saja yang kau kerjakan? Apakah engkau tidak ikut melakukan penyelidikan dan sama sekali tidak menemukan tanda-tanda siapa kiranya yang melakukan perbuatan keji itu? Siok gun mengangkat muka memandang Kui Hang dan gadis ini diam-diam terkejut bukan main wajah itu. Ia mengenal siok gun dengan baik, karena selama ini siok gun amat sayang kepadanya. Akan tetapi wajah ini. Memang wajah siok gun akan tetapi wajah itu demikian dingin, seperti topeng saja, dan dia tidak menemukan lagi keramahan dan pandang matu sayang matu wajah itu. Maaf, pancu. Saya pun tidak menemukan apa-apa, jawab siok gun dengan suara kaku dan dingin. Ini juga bukan suara siok gun yang dahulu. Diam-diam Kui Hang bergidik ngeri. Pasti telah terjadi sesuatu yang hebat, sesuatu yang belum dapat ia duga apa, akan tetapi sesuatu yang membuat sikap Gou Kiyasan dan siok gun seperti itu. Lalu ia teringat kepada kakeknya, karena ibu dan ayahnya tentu masih berada di pulau teratai merah. Gou Su Siok, apak kata Kong Kong menghadapi semua peristiwa ini mendengar pertanyaan ini, wajah Kiyasan menjadi semakin pucat. Dia mengangkat muka memandang kepada gadis itu dan menggeleng kepalanya. Suhu tidak ada, beliau, beliau meninggalkan Chin Ling Pai dan hanya mengatakan bahwa beliau ingin berjalan-jalan, eh, merantau, berdebar rasa jantung Kui Hang. Kakeknya itu biasanya hanya berdiam saja di kamar, seperti pertapa. Kenapa mendadak pergi meninggalkan Chin Ling Pai yang sedang kosong? Sungguh amat mencurigakan. Akan tetapi, saat ini para tamu sedang menanti dengan tidak sabar, maka ia pun cepat menghadap ke arah para tamu. Kui sudah mendengar sendiri keterangan wakilku. Ada sesuatu di balik semua ini. Aku berjanji kepada Kui untuk membongkar rahasia ini dan menangkap semua pelaku kejahatan itu dan menyerahkan kepada Kui. Kuharap Kui suka melihat mukaku dan suka menanti selama tiga hari. Dalam waktu tiga hari tiga malam, aku akan melakukan penyelidikan dan setelah tiga hari kemudian, silakan Kui datang lagi ke sini. Ini para pimpinan rombongan itu nampak tidak puas. Mereka sudah memberi waktu satu bulan dan sekarang harus menanti lagi? Agaknya, Tian Hok Hwesio dari Siao Ling Pai yang selama ini menjadi sahabat baik keluarga Chia, melihat hal ini dan dia pun bertanya dengan suara lembut namun terdengar oleh semua orang. Chia Li Hiap, Pin Cheng ingin sekali tahu. Bagaimana kalau lewat tiga hari Li Hiap juga tidak berhasil menangkap penjahat-penjahat itu, seperti halnya Gou Pang Chu semua orang setuju sekali dengan pertanyaan itu dan mereka mengangguk-angguk dan semua orang menanti jawaban gadis itu. Lo Suhu tentu sudah mengenalkan watak kami sebagai pimpinan Chien Ling Pai sejak turun-temurun, kami adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Kalau dalam waktu tiga hari aku masih juga tidak berhasil menangkap mereka yang bersalah, maka wakil ketua Chien Ling Pai Gou Kian San dan pembantu utamanya, Chio Gun, harus bertanggung jawab dan aku akan menyerahkan mereka kepada Chui untuk diadili semua orang saling pandang dan akhirnya mereka setuju. Dengan wajah masih penasaran, empat rombongan perguruan besar itu meninggalkan Chien Ling Pai dan menuluni puncak itu. Mereka tidak mau lagi tinggal di Chien Ling Pai, tidak mau bersahabat dengan Chien Ling Pai sebelum urusan itu menjadi terang dan yang salah menerima hukuman yang adil. Pang Chu baru datang sudah menghadapi urusan yang menjengkelkan. Harap Pang Chu beristirahat dan akan lebih baik kalau kita bicara saja di dalam. Bagaimana pendapatan Chiu kata Subi Hwa dengan ramah? Kui Ho mengangguk dan melangkah masuk, diam-diam mencatat bahwa wanita cantik ini mempunyai dua kemungkinan. Memang ia pandai membawa diri dan mencintai suaminya, atau ia seorang yang cerdik dan berbahaya sekali, yang mempunyai rahasia di balik keramahannya. Kui Hang merasa yakin bahwa semua rahasia itu agaknya tersembunyi di dalam hati tiga orang ini. Gou Kian San, Chiu Gun, dan istri Gou Kian San ini. Entah rahasia apa, ia belum bisa menduganya. Akan tetapi ia mengambil keputusan bahwa dalam tiga hari ini ia harus dapat membongkarnya, karena agaknya rahasia tentang peristiwa aneh yang terjadi di Chin Ling Pai, yaitu dilaporkannya kejahatan yang katanya dilakukan oleh para murid Chin Ling Pai, berada di tah dan tiga orang ini. Mereka masuk ke dalam dan dengan penuh keramahan su Bi Hwa mempersilahkan Kui Hang memasuki kamarnya yang selama ini ia rawat baik-baik. Selama sebulan tinggal di situ, memang Bi Hwa merawat rumah itu dengan baik sehingga semua perabot rumah nampak bersih, lantai pun bersih dan semua teratur rapi. Akan tetapi hanya sebentar saja Kui Hang memasuki kamarnya, hanya untuk menyimpan buntalan pakaiannya dan untuk berganti pakaian. Setelah itu, ia termenung. Sejak ia tiba di kaki pegunungan Chin Ling San, hatinya sudah merasa tidak enak dan hal ini ia katakan kepada He He. Chia Kui Hang, gadis perkasa itu, biarpun menjadi ketua Chin Ling Pai, namun pekerjaan itu tidak disukainya. Ia suka merantau dan bertualang. Petualangannya yang terakhir adalah ketika bersama para pendekar ia membantu pemerintah menyerbu perkumpulan Ho Hon Pang, perkumpulan Patriot, yang sesungguhnya hanya merupakan perkumpulan yang dipimpin oleh orang-orang sesat, diketuai oleh Tang Bun An yang terkenal dengan julukan Ang Ho Acu, si kumbang merah, sebagai seorang JHW Acat, penjahat pemetik bunga, yang amat terkenal di dunia Kang O. Dalam perjuangan ini ia bertemu lagi dengan seorang pendekar yang diam-diam memang telah merebut kasih di hatinya, yaitu Tang He. Sebetulnya, pendekar ini adalah putra kandung Mendiang Ang Hang Chu Tang Bun An sendiri, namun berbeda dengan si kumbang merah, Tang He atau lebih dikenal dengan nama He He berwatak pendekar. Hanya ada satu hal yang kadang membuat hati Kui Hang panas dan cemburu, yaitu watak He He yang matuk keranjang sehingga dia dijuluki orang pendekar matuk keranjang. Walaupun sikap ini hanyalah hiria saja, yaitu tidak pernah He He sungguh-sungguh menggauli wanita, melainkan terdorong oleh rasa sukanya kepada wanita yang cantik, namun tetap saja dia dianggap sebagai seorang laki-laki matuk keranjang, dan sudah seringkali hati Kui Hang yang mencintanya menjadi panas karenanya. Setelah berhasil membasmi gerombolan Ho Hon Pang, Tang He dan Cia Kui Hang menemukan kenyataan bahwa mereka saling mencinta. Mereka pun saling mengaku dan keduanya merasa bahagia sekali. Itulah sebabnya mengapa kini He He melakukan perjalanan bersama Kui Hang, karena Kui Hang memang mengajaknya ke Cien Ling Pai untuk memperkenalkan kekasihnya itu kepada ayah ibunya dan kakeknya dan di dalam perjalanan yang memakan waktu tidak kurang dari sebulan ini, Kui Hang mendapat kenyataan bahwa biarpun sikapnya yang metuk keranjang pernah membuat kekasihnya itu dituduh menjadi pemerkosa wanita, namun sikap He 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 kepadanya tidak pernah melewati atau melanggar batas kesusilaan. Hal ini membuat ia merasa semakin berbahagia, dan cintanya menjadi semakin mantap. Pada pagi hari itu, ketika mereka tiba di dusun di lereng bukit Cien Ling Pai, mereka bertemu dengan seorang gadis dusun yang ditemani ayah ibunya, sedang menuruni lereng itu. Akan tetapi, begitu melihat Kui Hang dan He He, tiga orang itu terkejut lalu lari ketakutan melalui jalan setapa itu. Bahkan gadis dusun itu sampai tersaruk-saruk saking takutnya. Tentu saja hal ini menimbulkan kecurigaan hati Kui Hang. Bersama He 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 lalu melakukan pengejaran dan hanya dengan beberapa loncatan saja dua orang muda perkasa ini dapat menyusul bahkan mereka meloncat ke depan mereka, menghadang. Begitu melihat Kui Hang dan He He berkelebat dan menghadang di depan mereka, ayah ibu dan anak itu menjadi semakin terkejut dan mereka bertiga menjatuhkan diri berlutut dengan tubuh gemetar. Chia Shio Chia, nona Chia, maafkan kami, ah, ampunkan kami dan jangan bunuh kami, tentu saja Kui Hang terkejut dan heran mendengar ini. Ia dikenal oleh semua penduduk dusun-dusun di sekitar Chin Ling Pai dan dipanggil nona Chia sejak kecil. Akan tetapi orang ini yang juga mengenalnya, mengapa begini ketakutan? Paman, apakah kau kira aku ini seorang pembunuh? Hahaha, kalian ini lucu. Nona Chia ini disuruh membunuh tikus pun tidak tegahi. He He tertawa geli melihat kekasihnya dianggap pembunuh kejam. Akan tetapi, kini tiga orang itu memandang kepadanya dan kembali laki-laki itu meratap, Chia Shio Chia, ampunkanlah kami. Anak kami hanya seorang ini saja, jangan biarkan dia memperkosa anak kami. Kini ayah itu menudin ke arah He He dan tentu saja kini He He yang terbelalak memandang kepada mereka. Akan tetapi segera dia dapat menguasai dirinya dan kembali dia tertawa. Ayah, jangan main main, Paman. Apakah kau kira aku ini tukang perkosa? Biarpun anakmu ini memang manis sekali, akan tetapi aku tidak pernah memperkosa wanita kata He He. Kui Hang mengerutkan alisnya dan sekali ia menggerakkan tangan, dia sudah menarik lengan ayah itu sehingga bangkit berdiri dengan paksa. Hayo ceritakan apa yang terjadi sehingga kalian bersikap begini. Kalian ini hendak pergi ke manakah dan mengapa begini ketakutan, menuduh kami pembunuh dan pemerkosa melihat sikap Kui Hang, agaknya ayah ibu dan anak itu menjadi haran. Mereka saling pandang dan sungguh aneh, setelah Kui Hang marah-marah, malah mereka kelihatan lega dan tidak begitu ketakutan lagi. Agaknya Syo Chia baru pulang dan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Ayah, maafkan kami, Chia Syo Chia. Kami hendak melarikan diri karena akhir-akhir ini terjadi banyak kejahatan di sini, terutama sekali kejahatan memperkosa dan membunuh gadis-gadis dusun.